Intro Nah guys di episode kali ini terlihat bahwa Maudie benar-benar merasa sangat bahagia ya guys Karena sekarang ia sudah bisa bersama dengan anaknya lagi Karena sekarang Maudie telah mendapatkan izin dari dokter untuk membawa anaknya kembali pulang ke rumah Dan merawat anaknya dengan rawat jalan ya guys Yang tentu saja hal ini membuat Maudie benar-benar merasa sangat bahagia Apalagi di episode kali ini Maudie memang benar-benar menjaga bayinya dengan sangat hati-hati ya guys Bahkan di saat si kembar dan juga Raka meminta Maudie agar mengizinkannya untuk mengelus kepala baby kembarnya Namun Maudie tidak mengizinkan karena sekarang babynya masih belum sembuh total Yang pastinya harus membutuhkan tempat yang higienis Kira-kira apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story setiap hari di HCTV Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya disini Terima kasih telah menonton!